Intro Sementara itu penghulu bagan punak pesisir merasa bersyukur bantuan terus mengalir untuk korban kebakaran yang berada di jalan nelayan ke penghuluan bagan punak pesisir dimana bantuan ini berbentuk bahan pokok sembako dan uang tunai Bantuan yang terus mengalir kepada korban kebakaran di kepenghuluan bagan punak pesisir yang berasal dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, partai politik, hingga masyarakat mendapatkan respon yang positif dari pihak kepenghuluan Penghulu bagan punak pesisir M. Toib mengaku bantuan yang diberikan seperti bahan pokok sembako hingga uang tunai tentunya dapat meringankan beban korban kebakaran Di samping itu pihak kepenghuluan juga telah melakukan pendataan kerugian yang dialami oleh korban Pada hari Jumat ini atas nama penghuluat dan masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih kepada anggota partai P3 Ikut partipasi dan membantu musibah kami ini Kebakaran hari Rabu tanggal 3, itu jam 11 Jadi sekali lagi ucapan ribuan terima kasih silahkan Setelah melakukan pendataan direncanakan, PMK Prohil akan membangun rumah bagi korban kebakaran pada tahun depan Dari Rokan Hilir, Haruman dan Putra Ziko melaporkan